Setan Harpa Jilid 4. Pertarungan sengit pun kembali berkobar, kedua belah pihak sama-sama menggunakan kecepatan yang paling tinggi untuk merobohkan lawannya. Di antara bayangan manusia yang saling menyambar, kedua belah pihak masing-masing telah melepaskan dua buah serangan berantai, oleh desakan tersebut tubuh Ong Bun Kim secara beruntun terdesak mudur sejauh tiga langkah lebih. Tiba-tiba segulung tenaga pukulan yang sangat kuat menggulung ke arah tubuhnya. Ong Bun Kim menangkis dengan tangan kirinya, tapi serangan pipa besi dari bunga iblis dari neraka telah menggulung lagi dengan gencarnya. Dalam keadaan demikian, hilanglah posisi baik bagi Ong Bun Kim untuk mempertahankan diri, jangankan mendesak musuhnya, untuk menghindarkan diri pun sudah tak sempat. Terpaksa ia harus mengertak giginya sambil melepaskan sebuah pukulan untuk menyambut ancaman itu dengan keras lawan keras. Ter aang tanda seru dalam benturan yang sangat keras itu, harpa besi dalam genggaman Ong Bun Kim terlepas dari cekatannya. Tak terkira rasa kagetnya menghadapi kejadian tersebut, sebelum ingatan kedua melintas dalam benaknya, tubuh si. Bunga iblis dari neraka telah menggulung datang dengan cepatnya. Musnahlah semua kesempatan Ong Bun Kim untuk menghindarkan diri dari terkaman itu, ia menjadi nekat, tiba-tiba sepasang tangannya direntangkan lebar-lebar lalu dipeluknya bunga iblis dari neraka kencang-kencang. Sudah barang tentu bunga iblis dari neraka tak akan menyangka kalau musuhnya akan mempergunakan gaya bebas untuk menerkamnya, untuk sesaat ia menjadi tertegun dan gelagapan sendiri. Tak ampun lagi badannya segera dipeluk Ong Bun Kim rat-rat. Kontan bunga iblis dari neraka menjerit kaget sekeras-kerasnya. Peristiwa yang sama sekali di luar dugaan ini betul-betul membuat bunga iblis dari neraka mati kutunya, di dalam pelukan Ong Bun Kim yang begitu erat dan hangat, ia tak berani berkutik barang sedikit pun juga. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba bunga iblis dari neraka membentak keras, hei, sebetulnya kau bersedia lepas tangan tidak? Ong Bun Kim tertegun. Ki, kenapa aku musti lepas tangan bentahnya? Tapi, tapi, tidak seharusnya kau memeluk tubuhku terus-menerus, serusi nona dengan menjengkol. Sesungguhnya Ong Bun Kim adalah seorang pemuda terpelajar yang mengetahui akan sopan santun, dia pun tahu antara pria dan wanita sebetulnya terpisah oleh batas-batas tertentu. Tapi ia pun segetah berpikir lain, andai kata e-adis itu dilepaskan dengan begini saja, bukankah tindakan tersebut? Ibaratnya melepaskan hari mau pulang ke gunung? Sebentar lagi pasti akan terjatuh pula dalam cengkeramannya. Maka sesudah termangu sejenak, dia pun berkata, kenapa aku tak boleh memelukmu kau keadaan si bunga iblis dari neraka sekarang yaa heki yaa cemas, untuk sesaat lamanya ia tak mampu berkata apa-apa. Lama, lama kemudian barulah ia membentak, kau, kau, belum juga mau melepaskan aku tiba-tiba. Ong Bun Kim seperti telah menyadari sesuatu, jari telunjuk tangan kanannya segera disodokan ke muka. Bunga iblis dari neraka hanya merasakan sekujur badannya menjadi kesemutan lalu kaku dan tak dapat berkutik lagi, ternyata Ong Bun Kim telah menotok jalan darahnya. Sesudah gadis itu tak bisa berkutik lagi, Ong Bun Kim baru melepaskan pelukannya dan menghembuskan napas panjang, pelan-pelan dia maju ke depan dan memungut harpa besinya yang tergeletak di tanah. Berbicara sebenarnya, kedudukan dari T.E.I. Mohoa tadi sudah berada di atas angin, bahkan kemenangan telah berada di tangannya, siapa yang mengira kalau sebuah pelukan yang hangat dari lawannya telah membuatnya dari kedudukan yang unggul menjadi pihak yang kalah. Sesudah jalan darahnya tertotok, Nona itu betul-betul tak dapat berkutik, saking jengkel dan mendongkolnya ia hanya bisa melototkan sepasang matanya besar-besar, tak sepotong kata pun bisa diucapkan. Sementara itu Ong Bun Kim telah kembali ke tengah gelanggang, diliriknya gadis yang bernama Bunga Iblis dari neraka itu sekejap, ketika terbayang kembali pelukan hangat yang baru dilakukannya, tiba-tiba timbul suatu perasaan aneh di hatinya. Perasaan itu sangat sensitif dan aneh sekali, bahkan dia sendiri pun tak dapat menerangkan perasaan yang bagaimanakah itu. Berbicara sejujurnya, Bunga Iblis dari neraka adalah seorang gadis cantik jelita yang sangat mempesonakan hati orang bahkan sekalipun no kuih-hui atau sisi pada zaman dahulu lahir kembali, belum tentu kecantikan mereka bisa menandingi keayuan gadis ini. Ketika merasakan dirinya diperhatikan, dengan gemas bercampur mendongkol Bunga Iblis dari neraka berseru, kenapa tidak kau bebaskan jalan darahku yang tertotok? Kenapa harus ku bebaskan jalan darahmu? Bukankah kau hendak membinasakan diriku kau? Kau, saking mendongkolnya gadis itu tak mampu melanjutkan kata-katanya, malah ia berdiri dengan tubuh yang gemetar keras. Ong Bun Kim segera tertawa. Nona, terus terang kuakui bahwa wajah Nona di waktu marah jauh lebih cantik dan menarik daripada di waktu-waktu biasa, godanya. Ong Bun Kim adalah seorang pria yang sombong angkuh dan ketus, tapi dalam keadaan seperti ini ternyata ia tidak lupa untuk menggunakan keangkuhan serta keketusannya untuk mempermainkan seorang gadis yang sudah tak berkutik. Bunga Iblis dari neraka marah sekali dan peratnya. Iblis keji yang tak punya perasaan, lihat saja nanti. Aku tak akan mengampuni dirimu Ong Bun Kim menengadah dan tertawa seram. Hahaha jangan lupa bahwa kau telah terjatuh ke dalam cengkeramanku, ejeknya. Kalau kau memang jagoan, kalau kau memang betul-betul bernyali dan berilmu tinggi, hayo bunuhlah aku tidak. Aku enggan membunuhmu, lantas, apa yang hendak kau lakukan tak banyak. Aku hanya berharap agar kau bersedia memenuhi tiga buah syaratku. Apa syaratmu itu? Pertama, kau tak boleh berkelahi lagi denganku. Kedua untuk sementara waktu syarat kedua dan ketiga belum berhasil ku temukan, maka harus kau tunggu sampai saatnya ku tagih hutang ini darimu. Tentu saja bila kau tak menyanggupinya, aku pun tak akan melepaskan dirimu. Bunga Iblis dari neraka menggigit bibirnya menahan diri. Akhirnya ia berkata, Baik, ku kabulkan permintaanmu itu tak akan menyesal pasti tidak memang sangat hebat tindakan dari Ong Bun Kim ini, dengan dikabulkannya syarat itu oleh si bunga Iblis dari neraka, sama pula artinya dengan ia menyerah seratus persen terhadap Ong Bun Kim, selamanya jangan harap bisa membalas dendam lagi. Sekulum senyuman penuh kemenangan tersungging di ujung bibir Ong Bun Kim, pelan-pelan ia menghampiri tubuh bunga Iblis dari neraka serta membebaskan totokannya. Biru saja jalan darah itu dibebaskan. Plok, tiba-tiba sebuah tamparan yang amat nyaring telah bersarang di pipi kiri si anak muda itu, Ong Bun Kim sangat terkejut dan melompat mundur sambil memegangi pipi kirinya yang panas lagi pedas. Ternyata dengan suatu gerakan secepat kilat bunga Iblis dari neraka telah menghadiahkan sebuah tempelengan untuk pemuda itu. Kau, kau, anak muda itu hanya bisa mengucapkan sepatah kata saja dengan matlah, terbelalak, secara beruntun ia telah mundur sejauh tujuh delapan langkah dari tempat semula. Kenapa dengan aku ejek nona itu? Kenapa, kenapa kau menyesal teriak pemuda itu dengan perasaan penasaran? Siapa bilang aku menyesal? Aku toh setuju untuk tidak berkelahi denganmu. Kapan aku pernah berjanji kalau tak boleh menempeleng dirimu? Kapan? Hayo jawab look tempelengan kedua kembali dilancarkan. Ong Bun Kim dengan susah payah berusaha menghindarkan diri, sayang tempelengan itu terlalu cepat, sehingga untuk kedua kalinya ia kena ditampar pipi kanannya. Dalam sekejap mati sepasang pipi Ong Bun Kim menjadi merah dan membengkak keras, ia menjadi kalap, tiba-tiba teriaknya. Rupanya kau sudah bosan hidup? Belum habis berkata, sebuah pukulan telah dilancarkan ke arah si nona cantik itu. Cepat-cepat bunga iblis dari neraka melejit ke tengah udara dan menghindarkan diri ke samping. Tahan tiba-tiba perempuan setengah umur yang selama ini hanya membungkam membentak keras. Ong Bun Kim menarik kembali serangannya sambil berpaling, ia saksikan nyonya setengah umur itu sedang memandang ke arahnya dengan wajah sedih dan murung. Mimik wajah seperti itu amat mengenaskan, untuk sesaat Ong Bun Kim menjadi tertegun. B. E. Benarkah kau bernama Ong Bun Kim? Tanya nyonya setengah umur itu kemudian dengan nada sedih. Aku rasa tiada kepentingan khusus bagiku untuk mencatut nama orang lain. Bolehkah aku tahu berapa usiamu tahun ini ada apa? Kau tanya-tanya umurku. Aku hendak membuktikan suatu persoalan. Kau bersedia bukan untuk menyebutkan usiamu 18 tahun ha'ah? 18 tahun nyonya setengah umur itu menjerit tertahan lalu mukanya bertambah murung, bahkan sepasang matanya menjadi merah dan air mat mulai mengembang dalam kelopak matanya. Apakah dalam tubuhmu terdapat sebuah liong B. E.S.? Kembali ia bertanya lebih lanjut. Ketika mendengar pertanyaan itu, Ong Bun Kim segera merasakan hatinya bergetar keras, ia seakan-akan teringat akan sesuatu, mendadak teriaknya tertahan, kau, aku, air matunya setengah umur itu mulai bercucuran membasai pipinya. Ong Bun Kim betul-betul merasakan hatinya bergetar keras, seperti terkena aliran listrik bertegangan tinggi, ia tertegun dan untuk sesaat lamanya tak tahu apa yang mesti dilakukan. Tak sulit baginya untuk menduga, perempuan setengah umur ini pastilah salah satu di antara Choa Syokoh atau Siow Hwi Un, yakni dua orang wanita yang kemungkinan besar adalah ibu kandungnya. Dengan suara agak gemetar Ong Bun Kim bertanya, Siwi, siapakah kau aku? Aku adalah ibumu. Sekali lagi Ong Bun Kim berdiri gemetar seperti tekanan aliran listrik bertegangan tinggi, peristiwa ini sungguh berada di luar dugaannya, dan pertemuan yang tak terduga ini seolah-olah telah merubah semua garis hidupnya. Oh oh oh, anakku sayang, tak kusangka, tak kusangka kau masih hidup di dunia ini, bisiknya setengah umur itu dengan suara gemetar. Belum habis perkataan itu, ia sudah menangis terisak sejadi-jadinya, benarkah perempuan ini adalah ibunya? Isak tangis yang begitu memedihkan hati bukankah ibarat jerit tangis dari seorang ibu yang tercinta? Ong Bun Kim tak dapat mengendalikan perasaannya lagi, dia pun ikut berteriak, Ibu, ia lari ke depan dan menubruk ke dalam pelukan perempuan itu, bagaikan seorang pengembara yang sudah lama tak pernah berjumpa dengan sanak keluarganya. Pemuda itu menangis, ia menangis terseduh-seduh karena gembira. Ia pun menangis karena sedih, seakan-akan ia hendak menceritakan semua suka duka yang dialaminya selama 15 tahun ini. Ibu dan anak saling berpelukan samlil menangis, suasana benar-benar sangat mengharukan. Tampaknya bunga iblis dari neraka ikut terharu oleh adegan yang memilukan hati itu, diam-diam ia ikut mengucurkan air mata. Lama, lama sekali, akhirnya nyonya setengah umur itu mendorong tubuh Ong Bun Kim dari pelukannya, lalu berkata, biar kulihat dirimu, yaa 15 tahun sudah lewat, aku, aku mengirakah sudah mati di tangan kuijin suseng, sungguh tak ku sangka ibu, ibu masih bisa berjumpa lagi denganmu, berbicara sampai di situ, kembali perempuan setengah umur itu menangis terseduh-seduh. Tapi tangisannya sekarang bukan tangisan kesedihan, tapi suatu luapan rasa gembira yang tak terkendalikan. Diam-diam Ong Bun Kim berusaha pula untuk mengendalikan perasaan pegihnya, ia memanggil, ibu, ada apa anakku sayang ibu, bolehkah aku menanyakan tentang satu persoalan kepadamu pinta Ong Bun Kim? Katakanlah benarkah ayahku adalah si manusia latah dari empat samudera Ong Si, lihat benar apakah dia masih mempunyai seorang istri yang lain benar. Oh oh ibu, bolehkah kau memberitahukan kepadaku, siapa namamu? Agaknya pertanyaan tersebut mencengangkan perempuan setengah umur itu, sesudah tertegun sesaat ia berkata, apakah kau tidak tahu siapa namaku betul, oh oh ibu. Bukankah kau adalah Toan Kiam Giyok Jin, manusia cantik pedang kutung, si Ong Hwi Un bukan, aku adalah Choa Syok Oh apa jerit Ong Bun Kim tertahan. Kejadian ini benar-benar berada di luar dugaannya, dengan perasaan tercekat ia mundur tiga empat langkah ke belakang. Jadi, jadi kau, kau adalah putrinya Mokui Kiam Giyo bisiknya dengan nada gemetar. Benar untuk kedua kalinya Ong Bun Kim berdiri tertegun. Mimpi pun ia tak pernah menduga sampai ke situ, ye a a, kejadian ini sungguh berada di luar dugaannya, sebab ibunya tak lain adalah putri dari Mokui Kiam Giyo, si jago pedang setan iblis yang merupakan musuh bebu yutan ayahnya, bukankah dia juga yang telah mencelakai selembar nyawa ayahnya? Dengan perasaan heran dan tidak habis mengerti Choa Syok Oh mengawasi wajah Ong Bun Kim yang berubah-ubah itu, lalu tanpa sadari ia menegur lirih, nak, kenapa kau o-o-oh ibu, aku tidak apa-apa, aku titik pemuda itu menjadi gelagapan dan tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Apakah kau beranggapan bahwa aku pembunuh ayahmu? Bukankah kau menduga demikian karena aku adalah putri dari Mokui Kiam Giyo si jago pedang setan iblis B.E., benar nak, apakah kau masih belum tahu bahwa ayahmu telah lewas di tangan Kui Jin Suseng si sastrawan setan harpa aku tahu, tapi aku pun mengerti bahwa sebelum Kui Jin Suseng melaksanakan pembunuhan tersebut, ada orang yang telah mencelakai ayahku lebih dahulu, sebab kalau tidak begitu, berdasarkan ilmu silat yang dimiliki Kui Jin Suseng tak nanti bisa menandingi kelihayaan dari ayahku jadi maksudmu salah satu di antara kedua orang istrinya adalah komplotan pembunuh yang telah mencelakai ayahmu terlebih dahulu, kemudian baru mengundang kehadiran Kui Jin Suseng untuk melakukan pembunuhan tersebut secara terang-terangan? Benar kalau begitu pasti perbuatan dia siapa? Siow Hwi Un benar. Bab sebelah seandainya Choa Sokoh adalah ibu kandung dari Ong Bun Kim, maka orang yang mencelakai ayahnya dan membantu Kui Jin Suseng untuk membinasakan ayahnya adalah Toan Kiam Giok Jin, perempuan cantik pedang kutung, Siow Hwi Un. Ong Bun Kim pun berhasil pula membuktikan suatu persoalan lain, yakni Kok Cu dari lembah Sin Likok bukan lain adalah Siow Hwi Un. Paras mukanya kontan saja berubah hebat, dengan suara keras menahan geram, teriaknya, Oh ibu, beritahu kepadaku, apakah perkawinanmu dengan ayahku lantaran mendapat perintah dari ayahmu? Bukankah tujuanmu adalah untuk membalas dendam keadaan yang sesungguhnya pada saat itu memang begini? Kemudian-kemudian ku buktikan bahwa sesungguhnya aku telah jatuh cinta kepadanya, tentu saja aku tak tega untuk mencelakai ayahmu lagi secara diam-diam, Ong Bun Kim menganggukan kepalanya berulang kali, kembali ia bertanya, Bagaimana kahwata ayahku baik sekali? Justru lantaran ku buktikan bahwa dia sangat baik, Maka tanpa sadar aku pun telah mencintainya ibu, Bersediakah kau menceritakan segala sesuatu yang menyangkut tentang ayahku A.A.A.I., Kecuali Siow Hwi Un dan diriku seorang, Ayahmu masih mempunyai seorang kekasih, Apa? Ayahku masih mempunyai seorang kekasih lagi benar? Hanya saja siapakah perempuan yang menjadi kekasihnya itu tak pernah ayahmu katakan, Seringkali ia berkelana dalam dunia persilatan untuk menemukan jejak perempuan itu, Tapi hingga menjelang ajalnya, Ia masih belum tahu di manakah dia berada ketika ayahku terbunuh, Apakah kau, Siow Hwi Un dan aku bertiga berada di tempat Ong Bun Kim kembali bertanya, Yee A.A., kita semua berada di rumah. Waktu itu ayahmu baru keluar rumah untuk bepergian, Tiba-tiba Tok Hak Chin Kun dari Bulim Semlo, Tiga Tua dan Dunia Persilatan, Datang memberi kabar yang mengatakan bahwa ayahmu telah dibunuh oleh Kui Jin Suseng, Ketika aku hendak menyusul ke tempat kejadian, Pada saat itulah Kui Jin Suseng telah tiba di depan pintu, Aku dihajar sampai terluka dan selanjutnya tidak ku ketahui bagaimana kejadian seterusnya, Tapi sewaktu aku sadar kembali, ku temukan tubuhku sudah berbaring dalam sebuah hutan, Aku tak tahu siapa yang telah menyelamatkan jiwaku, Dan bagaimana kejadian selanjutnya, aku pun tak tahu. Dengan sedih Ong Bun Kim manggut-manggut, Apakah setelah kejadian itu, kau balik kembali ke rumah untuk mencari ku tanyanya? Benar, sayang baik jejak siaung hui un maupun jejakmu sudah tak ketahuan lagi, Banyak tahun sudah aku berusaha melacaki jejak Kui Jin Suseng, Selama masa itu aku pun berhasil melatih sejenis sirama seruling Yang dapat mematahkan daya pengaruh Pak Moki andalannya nak, Kenapa Kui Jin Suseng tidak membinasakan diri Ong Bun Kim Hanya menggelengkan kepalanya berulang kali, Sebagai pertanda bahwa apapun tidak diketahui olehnya, Lama, lama sekali ia baru bertanya lagi, Ibu, benarkah Mokwi Kiam Jiu telah membeli Kui Jin Suseng untuk mencelakai ayahku tentang soal ini? Tentang soal ini titik dari Msna aku bisa tahu Ibu, Lantas pada saat ini kau tinggal di mana dibawah tebing Hu-hau-hang Bukit Hau Tosan Setelah berhenti sejenak, ia pun bertanya pula, Kau sendiri, sekarang akan kemana Ong Bun Kim tidak langsung menjawab, Ia termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, Sesudah itu baru sahutnya, Aku hendak mencari musuh besar ayahku maksudmu, Kau hendak menyatroni perguruan Hau Kuan Cho Asik Oh menegaskan, Benar, Oh 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 oh, Jangan, Jangan nak, Kau tak boleh kesana, Ilmu silat yang kau miliki masih belum cukup untuk menandingi kelihayan kakekmu, Mokwi Kiam Jiu bukan kakekku, Aku tidak mempunyai seorang kakek macam gembong iblis itu teriak anak muda itu, Yeaa, Dia memang bukan kakekmu, Ia memang tidak pantas menjadi kakekmu, Gumam Cho Asik Oh dengan air mati bercucuran, Tapi aku berbicara yang sesungguhnya nak, Ilmu silatmu kemungkinan besar masih bukan tandingan dari Mokowi Kiam Jiu, Ibu tak usah khawatir, Aku tidak pernah memikirkan persoalan ini di dalam hati ketika dilihatnya anak muda itu tetap kukuh dengan pendiriannya, Cho Asik Oh mulai sadar bahwa pendirian anaknya tak mungkin bisa dirubah lagi, Dengan sedih dan murung dia pun menghala nafas panjang, Aaaai, Baiklah, Jika kau tetap dengan tekadimu, Aku pun tak akan menghalangi, Nah, Aku mohon diri lebih dulu ibu, Kau hendak pulang ke rumah benar begitu pun ada baiknya juga, Bila aku ada urusan, Sampai waktunya pasti akan kukunjungi rumahmu demikianlah, Ibu dan anak yang baru saja berjumpa akhirnya harus berpisah kembali, Tentu saja, suasana pada saat itu sangat mengharukan sekali, Tetapi apa boleh buat? Perpisahan memang tak dapat dipisahkan dalam sejarah kehidupan seorang manusia, Ong Bun Kim tetap merahasiakan tujuan kepergiannya terhadap ibunya, Dia tak mau memberitahu kepada ibunya bahwa sesungguhnya dia hendak berkunjung ke lembah Sin Iikok untuk membuat perhitungan dengan Siow Hwi Un, Dia pun tidak berharap ibunya ketimpa suatu musibah yang tidak diharapkan, Sebab dalam kehidupannya selama ini, Sudah terlalu banyak kesengsaraan dan penderitaan yang dialaminya, Dia tak ingin menambah kesusahan bagi ibunya, Maka ditunggunya hingga bayangan punggung dari ibunya Choa Syokoh sudah menjauh, Pemuda itu baru menghela nafas sedih, Akhirnya, bayangan tubuh dari Choa Syokoh lenyap dari pandangan mata, Ong Bun Kim menghela nafas panjang, A-A-A-I, dia adalah seorang perempuan yang amat buruk nasibnya, Ia adalah perempuan yang terlalu banyak menderita, Ia berduka bagi nasib ibunya yang buruk, Dia pun bersedih hati oleh kesengsaraan yang minimpa dirinya, Bunga Iblis dari neraka yang berdiri di sisinya mendadak bertanya, Apakah dia adalah ibumu Ong Bun Kim memandang sekejap ke wajah bunga Iblis dari neraka, Lalu dengan sedih manggut-manggut, Tiba-tiba bunga Iblis dari neraka menemukan sesuatu, Dari pancaran sinar matu dan perubahan mimik wajah Ong Bun Kim, Ia telah menemukan bahwa sesungguhnya pemuda yang berada di hadapannya sekarang adalah seorang pemuda yang patut dikasihani, Betapa tidak dari pancaran sinar matanya dapat diketahui betapa menderita dan sengsaranya pemuda itu sepanjang kehidupannya di dunia ini, Kalau dilihat pula dari mimik wajahnya maka pemuda itu seakan-akan pernah mengharapkan sesuatu, Tapi apa yang diharapkan tak pernah kesampaian, Ong Bun Kim kembali menghela nafas panjang, A-a-a-ai, nona, kau boleh pergi dari sini katanya kemudian, Bunga Iblis dari neraka ikut menghela nafas, Ye-a-a, aku memang harus pergi dari sini katanya, Tak pernah ada orang yang bisa berkumpul terus-menerus, Pada akhirnya suatu perpisahan akan memisahkan kita, Aku hanya berharap pada suatu ketika kita bisa bertemu kembali, Dengan langkah yang sangat pelan ia memutar badannya dan berlalu dari situ, Mendadak, pada saat bunga Iblis dari neraka hendak memutar badannya dan berlalu dari situ, Serem tetan suara tertawa dingin yang tak sedap didengar berkumandang memecahkan kesunyian, Menyusul suara tertawa dingin itu, Kedengaran seseorang berkata dengan suaranya yang dingin menyeramkan, He-eh, titik, he-eh, he-eh, Suatu adegan perpisahan yang menawan hati, Oh-oh, betapa asiknya, Mendengar suara itu, Dengan terkejut Ong Bun Kim memutar badannya sambil menengok, Terlihatlah seorang pemuda berbaju perlente, Sambil menggoyangkan kipasnya menghampiri mereka sambil tertawa dingin, Tidak ada hentinya, Pemuda berbaju perlente itu tampan sekali, Cuma sayang mimik wajahnya terselip suatu sifat tengik dan cabul yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, Ha-ah kau jerit bunga Iblis dari neraka dengan paras muka berubah hebat, Benar, Akulah yang telah datang, Apakah kau masih teringat dengan diriku? Oh-oh, Kalau memang begitu halnya, Betapa gembiranya hatiku bunga Iblis dari neraka tertawa dingin, He-eh, He-eh, Mau apa kau datang kemari teriaknya? Pemuda berbaju perlente itu tertawa misterius, Pelam-pelan sinar matanya dialihkan ke atas wajah Ong Bun Kim, Kemudian sambil tersenyum katanya lirih, Kalau dugaanku tidak keliru, Tentunya saudara ini adalah ahli waris dari Kui Jin Suseng yang nama besarnya telah menggetarkan seluruh dunia persilatan, Bukan benar, Siapakah kau sahut Ong Bun Kim Ketus? Aku adalah Teng Kun, Tapi orang lain lebih suka memanggilku sebagai Hiat Hei Long Chu, Si laki-laki hidung belang pembuat lautan darah, Bolahkah aku tahu ada urusan apa kau datang mencariku? Oh, 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 urusan penting sih tidak ada, Aku hanya mendengar orang berkata bahwa saudara pun memiliki matuang kematian benar. Apakah saudara datang mencariku lantaran persoalan itu? Tepat sekali dugaanmu itu paras muka Ong Bun Kim berubah hebat, Lalu sambil tertawa-tawa katanya kembali, Kalau kau menginginkan matuang kematian tersebut, Ada baiknya dipersilahkan untuk mengambil sendiri Hiat Hei Longcu Tengkun melirik sekejap ke arah bunga iblis dari neraka, kemudian sambil menggoyangkan kipasnya pelan-pelan dia berjalan menuju ke depan. Bunga iblis dari neraka segera membentak nyaring Hiat Hei Longcu. Kalau kau berani turun tangan, jangan salahkan kalau ku cabut selembar jiwamu Hiat, Hei Longcu tertawa terbahak-bahak, mendadak tubuhnya melompat ke udara, kemudian bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dia meluncur ke depan dan menerjang ke tubuh Ong Bun Kim. Sungguh cepat dan dasyat terjangan dari Hiat Hei Longcu tersebut, begitu sampai di hadapan musuhnya, kipasnya lantas diayun ke muka menyambar wajah si anak muda. Belum lagi serangan tersebut mengenai sasarannya, mendadak bentakan nyaring kembali berkumandang memecahkan kesunyian, tahan menyusul bentakan tersebut, sesosok bayangan manusia menerjang masuk ke dalam arena dan langsung melancarkan sebuah serangan dasyat ketubuh Hiat Hei Longcu. Sungguh cepat datangnya ancaman dari bayangan manusia tersebut, hal ini memaksa Hiat Hei Longcu harus menarik kembali serangannya dan buru-buru mengundurkan diri. Kejadian ini sungguh diluar dugaan siapapun juga, untuk sesaat mereka semua menjadi tertegun dan berdiri melongo. Ong Bun Kim sendiri juga sudah mundur ke belakang, tapi begitu ia mendungakan kepalanya, kontan saja sekujur badannya bergetar keras. Ternyata manusia berkerudung hitam yang misterius itu tiba-tiba muncul kembali di tempat itu, teringat bahwasannya manusia berkerudung itu kemungkinan besar adalah gurunya Kui Jin Suseng, untuk sesaat lamanya anak muda itu menjadi bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Sementara itu, Hiat Hei Longcu sambil tersenyum telah menegur, saudara siapakah tahu? Mengapa wajahmu kau kerudungi dengan kain hitam? Dengan ketus jawab manusia berkerudung hitam itu, rahasia pribadi ku tak perlu kau campuri, justru aku mempunyai suatu persoalan yang hendak ku tanyakan kepadamu. Silahkan kau katakan benarkah Sam Jiu Hek Hau, rasa hitam berlengan tiga, telah kau perkosa lebih dulu sebelum dibunuh paras muka. Taong Bun Kim berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, tapi ia tidak memberi komentar apa-apa. Sebaliknya Hiat Hei Longcu tetap tersenyum lebar. Siapa yang bilang kalau rasa hitam itu ku perkosa? Keliru besar saudara, kalau hubungan yang dilakukan atas dasar mau sama mau, itu bukan perkosaan namanya. Manusia berkerudung hitam itu mendengus dingin. HMM. Kau tak usah banyak bicara, pokoknya yang pasti ia telah kau bunuh, kemudian keempat biji metu uang kematian yang berada di sakunya telah kau bawa kabur. Bukankah begitu benar, apakah kedatanganmu pulantaran? Ingin mendapatkan metu uang kematian? Dugaanmu tepat sekali, nah sekarang cepat serahkan metu uang kematian itu kepada ku maaf, tak bisa ku penuhi keinginanmu itu bangsat. Rupanya kau kepingin mampu samlil membentak keras, manusia berkerudung hitam itu menerjang ke arah Hiat Hei Longcu dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, kemudian sebuah pukulan dilancarkan menyodok ke perutnya. Bentakan keras itu segera menyadarkan kembali Ong Bun Kim dari lamunannya, sinar matanya kontan mencorong tajam, dengan suara menggeledek mendadak bentaknya, tahan bentakan itu disertai dengan ada yang mengerikan dan menggidikan hati, hal ini membuat semua orang yang berada di sekitar Arna menjadi terkesiap lantaran kaget. Baik manusia berkerudung hitam maupun Hiat Hei Longcu Tengkun yang bersiap-siap melakukan pertarungan, serentak menarik kembali pukulannya dan melompat mundur ke belakang, serta merta sinar mati mereka pun dialihkan ke wajah Ong Bun Kim. Mencorong sinar tajam dari sepasang Mata Ong Bun Kim, ia menatap manusia berkerudung hitam itu tanpa berkedip, kemudian bentaknya, Siapa kau? Hayo jawab bentakan itu masih kedengaran keras dan menggidikan hati, hal tersebut menunjukkan bahwa ia tak sanggup mengendalikan emosi dalam hatinya. Bisa dimaklumi betapa kerasnya goncangan jiwa yang menimpasi anak muda itu, sebab apa yang tidak diinginkan akhirnya terlihat di hadapan matanya. Ia sangat berharap manusia berkerudung ini adalah Kui Jin Suseng, tapi dia pun sangat berharap agar dia bukan Kui Jin Suseng yang sedang dicari, Karena seandainya terbukti dia adalah Kui Jin Suseng, maka banyak persoalan yang selama ini membingungkan hatinya segera akan terungkap. Seandainya dia benar-benar adalah Kui Jin Suseng. Oh, Tian! Apa yang harus ia lakukan? Tanda tanya. Manusia berkerudung hitam itu tampak tertegun setelah dibentak oleh Ong Bun Kim barusan, menyusul kemudian dengan suara dingin katanya, Apakah kau sudah lupa siapakah diriku, anak muda aku tidak lupa, cuma aku ingin bertanya kepadamu, benarkah lengan kirimu itu palsu benar sesungguhnya siapakah kau? Hayo jawab kenapa harus ku jawab aku ingin tahu siapakah kau manusia berkerudung hitam itu kembali mendengus dingin. HMM! Aku rasa tiada suatu keharusan bagiku untuk menjawab pertanyaanmu itu bukankah kau adalah Kui Jin Suseng, sastrawan setan harpa teriak Ong Bun Kim seperti setengah kalap. Manusia berkerudung hitam itu tertawa seram. Heeh, 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 hitik heeh, dengan dasar apa kau mengatakan bahwa aku adalah Kui Jin Suseng ejeknya. Lengan kirimu kutung hanya berdasarkan hal ini benar HMM. Sayang dugaanmu keliru besar sebab aku bukan Kui Jin Suseng yang kau maksudkan sesungguhnya siapakah kau sudah kukatakan kepadamu tadi, Tiada suatu keharusan bagiku untuk menjawab pertanyaan itu Ong Bung Kim benar-benar naik pitam, segera bentaknya kembali, kurang ajar Jadi kau tetap ngotot tak mau mengatakan siapakah dirimu yang sesungguhnya betul kau anggap Aku tak bisa merobek kain kerudung yang menutupi wajahmu itu, HMM Seandainya kau merasa memang memiliki kepandayan untuk berbuat demikian Silahkan untuk mencopot sendiri kain kerudung yang menutupi wajahku ini Ejek manusia berkerudung itu sambil mendengus Hawa nasu membunuh yang mengerikan dan suatu perubahan perasaan yang sukar dilukiskan Dengan kata-kata segera menyelimuti paras muka Ong Bung Kim Dengan suatu lompatan bagaikan harimau ganas yang menerjang anak domba Ia menerjang kehadapan manusia berkerudung hitam itu sambil bentaknya Kau benar-benar hendak memaksa diriku untuk turun tangan sendiri Benar kalau begitu, sambutlah seranganku ini dalam gusar dan kobaran emosinya Secepat sambaran petirong Bung Kim menerjang maju ke muka Lalu dengan tangan kiri menyodokkan sebuah pukulan dasyat Harpa besi di tangan kanannya menyapu pinggang manusia berkerudung hitam itu Rupanya anak muda itu benar-benar sudah diliputi amarah yang tak terkendalikan Terbukti dalam serangan tersebut Ia telah menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya Agaknya manusia berkerudung hitam itu tahu kelihayan lawan Ia tak berani menyambut pukulan tersebut secara gegabah Dengan suatu lompatan yang lincah, tubuhnya mengegus ke samping Ong Bung Kim tak sudi membiarkan musuhnya kabur Begitu serangan yang pertama tidak mengenai sasarannya Serangan kedua yang jauh lebih dasyat segera dilancarkan Di saat Ong Bung Kim melepaskan pukulan untuk kedua kalinya itulah Tiba-tiba Hiat Heil Long Chu membentak keras Kipasnya direntangkan lebar-lebar lalu disodokan ke tubuh Ong Bung Kim dengan kecepatan luar biasa Peristiwa ini benar-benar diluar dugaan siapapun Bayangan kipas tampak berkelebat lewat dan tahu-tahu sudah mampir di atas punggung si anak muda itu Bunga iblis dari neraka yang menyaksikan kejadian itu menjadi terkejut Segera bentaknya Bangsat! Kau ingin mampus? Bab 12 tubuhnya lantas melompat ke depan Senjata paipa baja yang berada dalam genggamannya dipergunakan untuk menyambar pinggang Hiat Heil Long Chu Teng Kun Sekalipun serangan yang dilancarkan bunga iblis dari neraka dilakukan dengan kecepatan luar biasa Namun tak sempat baginya untuk membendung ancaman yang dilakukan Hiat Heil Long Chu terhadap Ong Bung Kim Belah am dalam keadaan yang tidak terduga Punggung Ong Bung Kim terhajar telak oleh serangan yang mahadasyat itu Anak muda itu segera terhuyung maju sejauh 7-8 langkah Kemudian muntah-muntah darah Betapa sakitnya hati bunga iblis dari neraka menyaksikan kejadian itu Dengan gramnya ia membentak keras Lalu sambil melancarkan serangan dengan mempergunakan paipa baja nyara membentak Teng Kun, ku bunuh dirimu cahaya berkilauan membumbung di angkasa Dengan membawa desingan angin tajam yang memekikan telinga Paipa baja itu langsung menghantam ke tubuh Hiat Heil Long Chu Bagus sekali teriak Hiat Heil Long Chu sambil mengayunkan pula kipasnya Kalau kau begitu bernapsu ingin berkelahi Apa salahnya kalau kulayani beberapa jurus seranganmu kipasnya menyambar kian kemari Secara licik dan manis dia melepaskan pula sebuah serangan balasan Sebagai jago tangguh yang sama-sama lihainya Serangan yang dilancarkan kedua orang itu sama-sama dilakukan dengan kecepatan paling tinggi Terlihatlah bayangan manusia berkelebat lewat Menyusul kemudian Hiat Heil Long Chu harus mundur sejauh tujuh delapan langkah sebelum dapat berdiri tegak Hawa nafse membunuh yang sangat mengerikan menyelimuti seluruh wajah bunga iblis dari neraka Sambil menggigip bibir menahan gramnya Ia membentak Teng Kun, sambutlah Kembali Beberapa jurus seranganku ini Diiringi suatu bentakan nyaring, tubuhnya seperti anak panah yang terlepas dari busurnya menerjang ke muka Tunggu sebentar tiba-tiba Hiat Heil Long Chu membentak nyaring Sambil melindungi tubuhnya dengan silangan kipas, secara beruntun ia mundur sejauh lima enam langkah ke belakang Apalagi yang kau inginkan tegur bunga iblis dari neraka dengan suara ketus Hiat Heil Long Chu tertawa tengik, katanya kemudian setelah cengar-cengir sejenak Bolehkah aku tahu, apa hubunganmu dengannya? Pertanyaan ini sungguh berada di luar dugaan orang Kontan saja bunga iblis dari neraka tertegun dibuatnya Tapi hanya sejenak saja, sambil tertawa dingin katanya Kemudian, kau tidak berhak untuk menanyakan soal ini Apakah dia adalah kekasihmu desak Hiat Heil Long Chu lebih jauh Mau kekasihnya atau bukan, lebih baik kau tak usah turut campur Sebab hal ini bukan urusanmu seandainya dia bukan kekasihmu Apapula gunanya kau membantu orang asing yang tiada sangkut pautnya dengan dirimu Heheheh titik heheheh titik aku tidak ambil Terduli apa yang hendak kau katakan Pokoknya hari ini kau hendak ku bunuh dan ku cincang menjadi berkeping-keping Sudahlah nona manis, jangan melibatkan dirimu dalam cinta yang bertepuk sebelah tangan Percuma, hal ini malah akan menyiksa dirimu sendiri, bangsat Mulutmu kotor seperti anjing yar, gemar makan najis Terima saja kematianmu diiringi bentakan nyaring yang penuh kegusaran Bunga iblis dari neraka menerjang maju ke muka Terlihatlah bayangan hitam berkelebat lewat dan tau-tau senjata piapa baja itu sudah melepaskan dua buah serangan berantai Hiat Heil Long Chu tak berani bertindak gegabah, dia pun membentak sambil berkelit ke samping Tapi bunga iblis dari neraka enggan melepaskan musuhnya dengan begitu saja, bagaikan bayangan saja ya Menyusul dari belakang dan secara beruntun melancarkan kembali tiga buah serangan beruntun Pada saat ini, hawa napsu membunuh telah menyelimuti wajah bunga iblis dari neraka Serangan demi serangan yang dilancarkannya tak sebuah pun yang bukan termasuk serangan mematikan Dalam sekejap mati ia sudah melepaskan sepuluh buah serangan berantai Sementara pertarungan di pihak lain sedang berlangsung, manusia berkerudung hitam itu telah menerjang ke hadapan Ong Bun Kim Sambil membentak nyaring, hayo cepat serahkan Meta, uang, kematian, itu kepadaku Dengan ujung tangannya Ong Bun Kim menyeka noda darah yang membasai ujung bibirnya, kemudian tertawa dingin Heeh titik, heeh titik, heeh titik, boleh saja, asal kau lepaskan kain kerudung hitam yang menutupi wajahmu Kemudian memberitahukan siapakah kau, metu uang kematian Segera ku serahkan kepadamu kalau aku berkeberatan untuk melakukan apa yang kau harapkan HMMM Atau mungkin mumpung aku sedang menderita luka dalam yang parah Maka kau hendak turun tangan kepadaku, ej, Ong Bun Kim sambil tertawa sinis Mungkin saja aku berbuat demikian, aku ingin bertanya kepadamu Bukankah kau hendak berkunjung ke lembah Sinli kok betul nah Daripada metu uang itu kau bawa mati, lebih baik serahkan saja kepadaku Berbicara sampai di situ, tangannya lantas berkelebat ke depan mencengkeram tubuh Ong Bun Kim Hak kekatnya Ong Bun Kim sudah terlampau lemah sesudah isi perutnya menderita luka parah Mana mungkin baginya untuk menghindarkan diri dari cengkeraman manusia berkerudung hitam itu Sambil membentak keras, terpaksa ia harus menggunakan harpa besinya untuk mematahkan serangan tersebut Akan tetapi, sebelum serangan itu berhasil dilancarkan, tiba-tiba darah dalam longga dadanya bergolak keras Tak ampun lagi ia muntah darah segar, tubuhnya segera roboh terjengkal ke atas tanah dan jatuh tak sadarkan diri Entah berapa waktu sudah lewat, akhirnya pemuda itu sadar kembali dari tingsannya Ketika matanya pelan-pelan direntangkan, tampaklah seraut wajah yang diliputi kesedihan muncul di depan matanya Pemuda itu dapat mengenali orang itu sebagai bunga iblis dari neraka Noda air mati masih membekas di atas wajahnya Ketika itu dengan pandangan yang sedih ia sedang mengawasi wajah Ong Bun Kim Mimik wajahnya menunjukkan rasa khawatir yang tebal, tentu saja di samping rasa cinta dan kesedihan Tiba-tiba Ong Bun Kim menemukan tubuhnya berbaring di dalam pelukan gadis tersebut Tiba-tiba ia seperti teringat akan sesuatu, buru-buru tangannya merogoh ke dalam saku Betul juga, kedua biji mati uang kematian itu sudah lenyap tak berbekas Sebagai gantinya ia menemukan selembar kertas yang berisi tulisan Surat itu buru-buru diambil keluar dan dibaca isinya Terbacalah sebagai berikut, Bun Kim, metu uang kematian telah kuambil Sebab benda tersebut mempunyai hubungan yang sangat terat dengan diriku Betul, aku adalah Kui Jin Suseng Aku pula yang telah membunuh ayahmu Ketika membaca sampai di sini Ong Bun Kim segera merasakan kepalanya menjadi pening Bagaikan dipukul oleh martil yang berat, sekujur badannya gemetar keras Oh 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 Tian Gumamnya, ia benar-benar adalah Kui Jin Suseng Dia adalah pembunuh ayahku setelah pergolakan dalam hatinya berhasil diatasi Pemuda itu membaca surat tersebut lebih jauh Titik aku tidak memohon pengampunan atau maaf darimu Tapi aku harus melanjutkan hidupku Sebab hal ini sama pentingnya Seperti ku bunuh ayahmu tapi tidak membunuh dirimu Tentunya kau bertanya pada diri sendiri Bukan, kalau toh kau membunuh ayahku Mengapa tidak membunuh pula diriku terhadap pertanyaan ini Suatu waktu kau pasti akan mengetahui dengan sendirinya Sekarang aku tak ingin memberitahukan hal ini kepadamu Hidup bagiku adalah suatu kejadian yang amat menyiksa diriku Tapi seperti yang ku katakan tadi Aku harus melanjutkan hidupku Sebab perbuatan yang ku lakukan harus ku selesaikan sendiri Jangan beritahu kepada siapapun jua bahwa aku masih hidup Sebab bagi kau, hal ini penting sekali artinya Cukup sekian suratku ini Baik-baiklah menjaga dirimu Tertanda, Kui Jin Suseng Ketika Ong Bun Kim selesai membaca surat itu Ia tak bisa mengatakan bagaimana pedih dan bencinya Perasaannya waktu itu Tapi yang pasti baik perasaan sedih maupun perasaan benci Kedua-duanya berkecamuk di dalam hatinya Akhirnya apa yang dikhawatirkan Apa yang ditakutkan kini sudah menjadi kenyataan Aku akan membunuhmu Titik Kui Jin Suseng Gumamnya Hei, apa yang kau katakan teriak bunga iblis dari neraka dengan terperanjat Siapa yang hendak kau bunuh Kui Jin Suseng benar kenapa? Bukankah dia adalah gurumu Dia adalah guruku Tapi dia pula yang telah membinasakan ayahku Sesungguhnya apa yang telah terjadi? Kalau dia telah membunuh ayahmu Mengapa ia wariskan ilmu silatnya kepadamu hingga detik ini? Persoalan itu masih merupakan sebuah dekat teki Dewasa ini aku tak dapat memahaminya Dengan sedih bunga iblis dari neraka menganggukan kepalanya Ia melirik sekejap Ong Bun Kim yang berbaring dalam pelukannya Kemudian menghala napas panjang Ong Bun Kim dapat menyaksikan kepedihan dan rasa sayang yang terpancar dari wajah bunga iblis dari neraka Tanpa terasa ia bertanya Kaukah yang telah menyelamatkan jiwaku? Benar, aku yang telah menolong dirimu Aku tidak mengerti apa sebabnya kau bersikap demikian baiknya kepadaku Sepanjang hidupku Belum pernah aku merasa berterima kasih kepada orang lain Terlebih terhadap seorang perempuan Kata Ong Bun Kim dengan sedih A-a-a-ai, kenapa musti berterima kasih nona itu Seperti merasakan pula suatu kepedihan Ia ikut menghela napas Kemana larinya hiat hei longcu Tanya Ong Bun Kim setelah termenung sejenak Kabur Setelah termakan pukulanku Dia kabur dengan membawa luka dalamnya sesungguhnya manusia Apakah hiat hei longcu itu dia adalah seorang manusia yang paling cabul di dunia Entah berapa banyak anak gadis dan istri orang yang digagai olehnya Oleh karena orangnya terlalu licik dan banyak tipu muslihatnya Selain itu ilmu silat yang dimilikinya sangat lihai Maka tak seorang manusia pun yang bisa berkutik terhadapnya Suatu hari Aku pasti akan mencarinya untuk membuat perhitungan Sumpah Ong Bun Kim sambil menggigip bibir Setelah mengucapkan kata-kata tersebut Mereka mulai membungkam dalam seribu bahasa Masing-masing terbuai dalam pikirannya sendiri Sementara suatu perasaan burung dan sedih mengelilingi kalbu hatinya Berbaring dalam pelukan bunga iblis dari neraka Ong Bun Kim merasakan suatu kehangatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya Perasaan aneh pun muncul Menyelimuti benaknya Belum pernah ia alami keadaan seaneh ini semenjak dilahirkan di dunia Pada umumnya bila mana seseorang berada dalam kesepian dan sebatang kara Ia akan membutuhkan kasih sayang dan kehangatan dari orang lain Demikian pula halnya dengan Ong Bun Kim Ia membutuhkan kehangatan Ia lebih-lebih membutuhkan kasih sayang Hanya saja dalam hatinya yang kesepian dan sendirian tak pernah terlintas singatan Apa gerangan cinta itu Dan kini, bunga iblis dari neraka telah memberikan apa yang dibutuhkan Tak heran kalau ia merasakan sesuatu yang belum pernah dialaminya selama ini Agaknya, perasaan hangat yang muncul dalam hatinya telah memberi banyak sekali harapan dan tekat baginya untuk melanjutkan hidup Sekarang ia baru mengerti bahwa kasih sayang dan perhatian adalah suatu hal yang mutlak diperlukan oleh manusia Sementara ia masih termenung, bunga iblis dari neraka telah bertanya lagi Kau tidak merasakan sesuatu yang tidak beres Bukan aku baik sekali Sambil berkata dia lantas menegakkan tubuhnya dan menengok ke arah gadis tersebut Memandang wajahnya yang cantik jelit Tampak bida dari dari kahyangan serta kesedihan yang menyelimuti mukanya Tanpa terasa ia bertanya Teringat apakah kau gadis itu menggelengkan kepalanya dengan lembut? Tidak, aku tidak teringat apa-apa Sebab aku sendiri pun tak tahu perbuatan apakah yang telah kulakukan A-a-a-i tanda seru Kau tidak akan mengerti Aku-aku, suaranya makin lama semakin parau dan tiada berkelanjutan Kau menyesal karena menolongku Tidak, saking sedihnya, air mati jatuh bercucuran membasahi wajahnya Keadaan tersebut amat menjengangkan Ong Bun Kim Ia sampai terbelalak dibuatnya Ia tak tahu mengapa gadis itu bersikap demikian Mengapa ia dapat menampilkan sikap semacam ini Dengan termangu-mangu Ong Bun Kim memandang ke arahnya Tiba-tiba ia menjatuhkan diri ke dalam pelukan Ong Bun Kim Lalu menangis terseduh-seduh Hei, kenapa kau tegur Ong Bun Kim dengan wajah tertegun? Tapi gadis itu cuma menangis terseduh Ia membungkam dalam seribu bahasa Dengan lembut Ong Bun Kim mendongakan kepalanya Ketika menyaksikan butiran air mati yang membasahi pipinya Tiba-tiba pemuda itu merasakan sesuatu dorongan napsu yang aneh Tak tahan lagi ia balas memeluk gadis itu dan mencium bibirnya Seluruh perasaan dan kehidupannya ia curahkan dalam ciumannya Yang pertama, ia telah mempersembahkan segala sesuatunya itu Untuk seorang gadis yang masih asing baginya Ia gemetar keras, bahkan menggigil seperti orang kedinginan Bagi gadis itu, ciuman tersebut entah suatu keberuntungan Atau suatu ketidakberuntungan Tiba-tiba dia pun memeluknya Ia membiarkan kobaran api asmara dalam hatinya berkembang Dan tumbuh di hati mereka berdua Cinta telah terjadi Bagaikan sebuah sandiwara Sebelum itu mereka tak pernah berjumpa Tak pernah saling mengenal Tapi kini bibit cinta mulai bersemi dalam hati mereka berdua Bagi mereka cinta adalah sesuatu yang aneh Tapi nikmat dan menggetarkan sukma Ong Bun Kim telah jatuh cinta dalam pandangannya yang pertama Cinta ini merupakan pula cintanya yang pertama Ia telah mempersembahkan perasaannya untuk perempuan asing yang baru saja dijumpainya Cuma, hasil apakah yang bakal ia petik dari cinta pertamanya ini? Tiba-tiba, gadis itu mendorongnya dan melepaskan diri dari rangkulan Kemudian teriaknya dengan terperanjat Tidak, tidak Ong Bun Kim tertegun Ditatapnya gadis itu dengan perasaan pedih Suatu penampikan dalam suasana yang amat sensitif ini telah menyinggung perasaannya Membuat ia merasa sedih dan tundukkan kepalanya dengan lemas Ke-e-e, kenapa kau tanda tanya tegurnya Kemudian agak tergagap Aku-aku Tiba-tiba gadis itu menangis makin menjadi Apakah aku telah menganiaya dirimu? Apakah kau benci kepadaku? Marah kepadaku? Tidak, tidak Aku-aku tidak pantas untukmu Sekujur badan Ong Bun Kim gemetar keras Dengan terkesiap ia mendongakan kepalanya dan mengawasinya tajam-tajam Perkataan tersebut menimbulkan perasaan seram dan ngeri dalam hati kecil pemuda itu Kenapa? Kenapa kau berkata begini? Tanyanya dengan jantung berdebar keras Aku tidak pantas mendapat kasih sayangmu Sebab kau adalah orang baik Apakah kau bukan orang baik? Aku tiba-tiba ia tergelak tertawa Suara tertawanya kedengaran begitu kalap Seram dan tak sedap didengar Sekian lama kemudian Ia melanjutkan lebih jauh Bagi dirimu Aku jauh lebih jahat berkali lipat daripadamu Aku adalah orang paling jahat-jahat benar Aku jahat Aku jauh lebih jahat daripadamu Pelan-pelan gadis itu bangkit berdiri Ditatapnya sekejap wajah Ong Bun Kim dengan termangu Lalu katanya Lupakanlah peristiwa ini apa Melupakannya Kau Minta Aku Melupakannya Ia mengeluh Jeritan tersebut muncul dari lubuk hatinya Dari dasar hatinya yang paling dalam Ya Lupakanlah jawab bunga iblis dari neraka dengan suara yang dingin dan tajam Tidak Aku tidak akan melupakannya Aku minta kepadamu Lupakanlah peristiwa ini Beritahu dulu Kenapa aku harus melupakannya Tak usah kau tanyakan hal itu Aku hanya minta kepadamu untuk melupakan peristiwa tadi Tidak Aku tak dapat melupakannya Tak dapat melupakannya Selama hidup Selama hidup tak akan ku lupakan Gumaman tersebut makin lama semakin lirih Paras mukanya makin diliputi kemurungan dan kesedihan yang makin tebal Dalam hati kecilnya ia menjerit Mengeluh Oh 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 Tian Inilah cintaku yang pertama Apakah harus seperti nasibku Mendapatkan penghancuran dan pemusnahan yang tak berperi kemanusiaan Ie a a Tian tidak seharusnya bersikap berat sebelah kepadanya Pengalaman hidupnya sudah cukup sengsara dan menderita Haruskah ia mengalami pula cinta pertamanya yang akan berakhir dengan tragis dan penuh kesedihan Ia bukan seorang manusia super Dia seperti pula manusia biasa pada umumnya Ia tidak berharap cinta pertamanya harus berakhir bagaikan bayangan berakhir tanpa kesan apa-apa Kalau kau dapat melupakan peristiwa ini Banyak kebaikan yang akan kau terima Ingatlah perkataanku Lupakan kejadian tadi Nah selama tinggal kata bunga iblis dari neraka dengan sedih Kau hendak pergi kemana jangan perhatikan diriku Tak usah kau tahu kemana aku hendak pergi Habis berkata Ia lantas putar badan dan berlalu dari sana Ia mirip seorang gadis yang kejam dan tak punya perasaan Ia seperti seorang nona yang tak tahu apa artinya sayang dan cinta Ia telah pergi dengan begitu saja Tunggu sebentar tiba-tiba Ong Bung Kim berkata Tanpa terasa gadis itu menghentikan langkahnya Tapi ia tidak berpaling Tanyanya Masih ada persoalan apa yang hendak kau tanyakan Beritahukan kepadaku Siapa namamu bunga iblis dari neraka Begitu selesai mengucapkan kata-kata itu Ia putar badannya dan berlalu dari situ dengan kecepatan luar biasa Beritahu kepadaku Siapa namamu Teriak Ong Bung Kim dengan suara setengah menjerit Tapi gadis asing yang telah dicintainya itu sudah pergi tanpa berpaling Pergi dengan begitu saja Ia telah pergi membawa serta kasih sayang dan cinta pertama Ong Bung Kim Ia seakan-akan pergi tanpa perasaan Dan yang tertinggal hanya kesedihan dan kepedihan bagi Ong Bung Kim Dia duduk di sana seperti orang yang kehilangan ingatan Sambil memandang awan di angkasa Gumamnya lirih Oh 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 Tian Apa yang terjadi dengan diriku? Apapula yang telah kuperoleh sekarang Ia merasakan bahwa apapun tidak berhasil ia dapatkan Bahkan ia merasa seperti kehilangan sesuatu Yang mana membuat bertambahnya duka nestapa dalam hatinya Bab 13 ketika dipikir hatinya makin sedih Akhirnya tanpa disadari pemuda itu melepaskan harpa besinya dan mulai memetik senarnya membawakan sebuah lagu yang berirama sedih Menggunakan permainan hymn tersebut Semua perasaan cinta dan dendamnya dilampiaskan keluar irama yang pedih dengan ada yang menggetarkan sukma segera mengaluni angkasa dan menyayat-nyayat hati Sesungguhnya Ong Bun Kim adalah seorang pemuda yang berhati keras, tapi pada saat ini mengikuti permainan harpa, air metal, tanpa terasa jatuh bercucuran Sebuah lagu telah selesai dibawakan Walaupun irama lagu sudah hampir berakhir, tapi suara yang memilukan hati masih mengelun di angkasa Pelan-pelan Ong Bun Kim bangkit berdiri lalu beranjak dan melangkah maju ke depan namun baru beberapa langkah kemudian tiba-tiba ia berhenti lagi Kurang lebih satu kaki di hadapannya, entah sejak kapan telah duduk seorang gadis berbaju abu-abu yang berwajah pucat, berambut panjang dan bersikap sedih Ia masih muda, tapi bila diperhatikan lebih seksama, ia terasa seakan-akan bagaikan seorang nenek-nenek yang sudah lanjut usia Mimik wajahnya yang kesal menunjukkan betapa murung dan sedih hatinya Air mat masih menodai wajahnya, mungkinkah ia menangis karena sedih mendengarkan irama lagu yang dibawakan Ong Bun Kim Sejak kapankah gadis itu berdiri di sana? Ong Bun Kim tak dapat menjawab pertanyaan itu Gadis itu telah mendengarkan kepalanya dan menatap tajam wajah Ong Bun Kim Seakan-akan ia sedang bertanya, mengapa kau bawakan lagu yang bernada sedih dan menyayat hati itu Ong Bun Kim tidak bertindak apa-apa Dia hanya bisa memandang gadis tersebut dengan wajah termangu-mangu Bila dilihat dari biji metesi nona berbaju abu-abu yang murung Ong Bun Kim merasa seakan-akan ia terkenang kembali dengan semua kesedihan dan ketidakberuntungan di masa masih kanak-kanak dulu Suatu perasaan senasib sependeritaan tiba-tiba terlintas dalam benaknya dan menyelimuti perasaannya Mereka berdiri saling bertatapan, seakan-akan pihak lawan adalah duplikat dari pengalaman yang dialaminya Terima kasih telah menonton!